Ibu-ibu, memang untuk jiwa-jiwa perempuan yang lemah, apalagi kadang kegalauan menimpa dirinya saat menghadapi ujian, ditambah lagi marodotus syayaltin, gangguan-gangguan setan dari kalangan jindal manusia. Sedangkali membuat perempuan ini kalah oleh hawa nafsunya. Perempuan-perempuan yang memang digambarkan oleh Rasulullah SAW, tak biatnya memiliki kecenderungan melenceng. Belum lagi digoda. Sudah punya potensi itu. Tapi Alhamdulillah, tak biat perempuan yang kadang lemah, kadang juga berat menghadapi dirinya sendiri. Belum lagi ujian-ujian yang dihadapinya. Seringkali terjalimi di lingkungannya. Tapi Alhamdulillah, di bulan ini, terutama marodotus syayaltin, para dewa-dewa jin, dewa-dewa setan, pembesar-pembesarnya, wa suffi datis syayaltin, diberlenggu oleh Allah SWT. diikat oleh Allah SWT. Ini semua, tentu, pada laki-laki juga ada, orang-orang yang lemah seperti ini. Tetapi, tabiat perempuan yang digambarkan, bahkan sebagian besar penghuni neraka adalah, perempuan. Karena apanya? Ya secara garis besar ya, karena kelemahan jiwanya. Sehingga kadang kurang bersyukur. Suka mendamprat suami. Mendamprat dari belakang, kesel, gak keruan. Yang sering curhatin pasangannya, istri itu suami. yang suka nyurhatin pasangannya, sesama banci, atau istri atau suami, yang suka mencurhatkan. Suami itu jarang banget. Mungkin karena ngejalimin kali ya. Tapi begini, ini bulan ibu-ibu sekalian, dan adik-adik muslimah, bulan di mana pintu-pintu surga terbuka lebar, artinya kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan, peluang untuk bisa masuk surga sangat besar, ditutup pintu neraka, membayangkan secara fisik. Ya, membayangkan secara fisik. Ada banyak potensi di mana kita selalu kalah oleh godang-godang setan. Tapi di bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan bonus besar dan tidak terjadi di luar ini, adalah diberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan tanpa hambatan-hambatan, jeratan-jeratan, dan jebakan-jebakan yang sering dibuat oleh Marwadatu Shailatin. Oleh pembesar-pembesar setan, oleh dewa-dewa setan, yang sangat lihai, sangat ahli mencelakakan, khususnya kaum perempuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.